Dari Jawa Barat, Polda Metro Jaya menggerbek sebuah tempat penggemukan sapi di kawasan Cileng, Sibogor. Penggerbekan ini untuk memeriksa dugaan penimbunan sapi yang menjadi penyebab langkanya daging sapi di pasaran. Sejak Kamis pagi, Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa PT Widodo Makmur Perkasa, sebuah tempat penggemukan sapi di kawasan Cileng, Sibogor, Jawa Barat. Lokasi ini diduga menimbun stok sapi yang seharusnya dipotong dan disebar ke pasar-pasar di seluruh wilayah Jaboditabek, khususnya Jakarta. Dari hasil pemeriksaan sementara, ada penurunan kuota penjualan secara drastis di bulan Agustus. Penjualan bulan Mei, Juni, Juli itu normal. Harga kurang lebih per kilo sapi hidup itu ada Rp38.000, ada Rp39.000, namun mulai 1 Agustus per kilo naiknya cukup tinggi. Biarpun setelah lebaran, tapi harganya cukup tinggi. Per kilonya Rp43.000. Penyidik telah memeriksa dua orang saksi, satu orang dari bagian accounting, dan seorang lagi manajer peternakan, untuk mendalami apakah terjadi penyimpangan yang terkait tindak pidana perdagangan, tindak pidana pangan, atau tindak pidana perlindungan usaha. Oktabari melaporkan untuk NAD.